Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja pada edisi Rabu 13 Juli 2022 dari Bersama Gereja Jemaat Bethlehem Terakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita beraktivitas pada hari ini mari kita merendungkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa Bapak di dalam surga, kami berdoa kepadamu pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan cuaca yang baik, hari yang baru di dalam beraktivitas pada hari ini biarlah Tuhan bersama kami di dalam segala kegiatan kami hari ini kami akan mendengarkan dan merendungkan firmanmu kira-kira memberkati kami, semoga kami dapat mengerti apa makna dari firmanmu inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin Pembacaan kita pada hari ini dari Matius 25 kita akan membaca pada ayat 31 sampai dengan 46 firman Tuhan berbunyi demikian, penhakiman terakhir apabila anak manusia datang dalam kemuliannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seseorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan ketika aku haus, kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit, kamu melawat aku ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan raja itu akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melukannya untuk aku dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya inyalah di hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk inyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum ketika aku orang asing kamu tidak memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku lalu mereka pun menjawab dia katanya Tuhan bila manakah engkau lapar atau dalam penjara dan kamu tidak melayani engkau maka ia akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sesuatu tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang saya ulangi maka ia akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini kamu tidak melukannya juga untuk aku dan mereka ini akan masuk ke tempat sekesan yang kekal tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal dan demikian firman Tuhan amin saudara yang dikasih Tuhan tema rendungan kita hari ini berbunyi demikian lihat aku di wajah kaum paling hina domba dan kambing sama-sama hewan pemeliharaan yang melambangkan orang yang dibenarkan domba menyimbolkan kepedulian kepada yang hina serta mau berbuat baik sementara kambing simbol orang yang dihukum karena pasif tidak mau melakukan kebaikan jadi hukuman bukan hanya bagi orang yang jahat tetapi juga bagi orang yang tahu kebenaran dan kebaikan tetapi tidak mampu melakukannya perbuatan baik disini bukan seperti beberapa acara TV yang mengeksploitasi kemiskinan sambil mempertunjukkan sandiwara kebaikan dengan berbagi uang atau merenovasi rumah reot motif perbuatan baik tersebut bukan atas dasar kebaikan sejati tetapi demi pujian penonton dan keuntungan finansial dari iklan-iklan acara itu perbuatan baik juga bukan seperti pamer daftar riwayat hidup yang penuh dengan prestasi dan pencapaian-pencapaian spektakuler karena semua itu malah ditolak dalam Matthew 7 ayat 21 sebab hatinya bukan demi kerajaan Allah tapi untuk membesarkan identitas diri sendiri hidup berkecukupan sederhana dan kesediaan berbagi dengan orang lain itulah dikendakinya saudara sekalian mengapa Yesus memilih potret orang yang paling hina sebagai ukuran karena mereka tentu tidak dibebani untuk membalas kebaikan itu jadi semangat berbuat baik yang dimaksud bukan dalam rangka mengharap imbalan atau bayaran tetapi semata-mata demi menghabdi bagi kerajaan Allah kehidupan kita semua akan menuju pada penghakiman dan pada akhirnya pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai menurut segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara Tuhan yang paling hina karena itu saudara jangan pasif tetapi lakukanlah kebaikan tanpa mengharap balas jasa amin suara yang dikasih Tuhan mari kita satu di dalam doa kita berdoa terima kasih ya Bapak atas firmanmu pada pagi hari ini yang senantiasa menyengatkan kami akan menolong sesama kami sebagai perujuban dari kasih kami kepada Tuhan Bapak dalam surga setelah kami di dalam aktivitas hari ini di dalam berbagai kegiatan kami biarlah apa yang kami lakukan dapat menjadi pelayanan bagi sesama dan menjadi berkat bagi orang lain biarlah itu menjadi penggapian kami bagi sesama Bapak dalam surga inilah doa kami di dalam nyusuk kami datang kepada Amin Saudara yang dikasih Tuhan demikian dari hati kita pada hari ini sampai jumpa di hari-hari mendatang Shalom Tuhan memberkati Sampai jumpa di hari-hari Sampai jumpa di hari-hari Sampai jumpa di hari-hari Sampai jumpa